Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi yamma ba'du Apa kabar anak-anak ustad? Ya, baiklah, harapkan juga antum semua dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita ini Baiklah anak-anak ustad, perhatikan Ya Mungkin setelah kita libur Anak-anak ustad ini sudah kembali nih Kembali semangat belajarnya Kayak dulu lagi Ya kan? Ada yang sambil meletakkan dagunya di meja Ada yang masih sambil perhatikannya ke belakang Coba antum Sadarkan diri antum bahwa antum sekarang berada di kelas Bukan sedang di kedai kopi Ataupun sedang di kasur Kasur Baik, anak-anak ustad ini sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian Ujian tengah semester yang pertama Tentunya anak-anak ustad ini adalah pengalaman antum pertama ujian di SMP ini Ya jadi ustad harapkan sebelum kita melaksanakan ujian tugas-tugas antum sudah dikumpulkan Karena jika tidak antum kumpulkan tugas antum maka apa yang ustad tuliskan di rapor antum nanti? Antum cuma mengikuti Ujiannya saja Sementara tugas-tugasnya tidak ada Antum Buat Ya Jadi kalau misalnya antum taruhlah antum dapat nilai 100 saat ujian Tapi tidak pernah buat tugas Sementara tugasnya ada 4 misalnya Ya kan? Antum bagilah Berapa? Berapa jadinya? Berapa dulu jadinya? 25 Itu kalau dapat nilainya 100 Kalau nilainya 60 Apa sanggup? Antum Oh anak sanggup saja melihat nilai segitu saat di rapor Ustadz yang tidak sanggup menuliskannya Jadi Coba Kalau antum tidak tahu tanya temannya yang hadir terus Si Abdul itu datang dia tiap hari Kerjakan dia tugas Siapa? Satu lagi? Fahri Datang dia Kalau yang satu lagi jangan ditanya Dia pun mau bertanya juga Ya antum Ya Ini tanda Tanda Ustadz perhatikan Antum bisa nilai sendiri Siapa yang sudah siap dalam pembelajaran Siapa yang tidak Tengok saja yang di atas mejanya Yang tidak ada buku Yang tidak ada alat tulisnya Nah itu tandanya Kita gak siap belajar Gak siap belajar Baiklah anak-anak Ustadz Ya Ingat Jika antum memang belum memiliki buku Antum perhatikan apa-apa saja yang Ustadz sampaikan Ya Ya boleh antum Lihat TV Lihat aja TV nya Mulai TV antum Oke perhatikan Ini Ustadz terangkan dulu ya Jadi ini ada Sebenarnya ada juga Yang disini Biar Ustadz Tampilkan di TV dulu ya 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 Latihan yang kemarin Biar Ustadz cek ya Siapa Itulah Tampilkan di TV 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 coba hidupkan TV kita ini yang ustaz gak suka ini bukan terima kasih terima kasih sudah mana kabelnya oh iya apa ya nampak ya perhatikan anak-anak ustaz ini sebelum ustaz sampaikan ini untuk materi kita ujian praktek ustaz harapkan kita semua bisa membawa peralatan menjahit ya anak-anak ustaz ya jadi nantinya pekan depan antum masuk kembali kan antum boleh persiapkan catat dulu peralatan-peralatan dan bahannya yang pertama peralatan untuk praktek ya praktek ujian praktek yang pertama itu yang pertama itu kain belacu ukuran 30x30 atau boleh juga 30x40 cm yang kedua yang kedua yang kedua benang belacu kemudian benang sulam ataupun antum kalau susah mendapatkan benang sulam benang jahit boleh kemudian gunting kemudian gunting gunting dan perhatikan ya benang itu kan sudah usah tuliskan benang su ya nanti ini usah akan jelaskan tentang yang pertama yang pertama antum perhatikan ini akan kita bawa pekan depan ya anak-anak ustaz ya pekan depan insyaallah jadi ketika antum nanti masuk kembali iya iya belum saya rasa masih sempat kita masuk lagi sekali lagi ya terima kasih sudah ini ada yang mau ditanya kira-kira anak-anak ustaz bagi anak-anak ustaz yang belum paham bagaimana itu bentuknya ini akan ustaz tampilkan ya di layar televisi kita ini ya kalau antum tidak punya kain belacu antum boleh menggunakan kain yang lain tetapi jangan kain yang kain yang kaos ya kain kaos ya kan ada baju kaos kadang-kadang ada baju kaos gitu ya antum selain itu gak ada lagi ustaz rasa kenapa ustaz pilihkan jenis kain ini karena kain ini yang harganya paling murah ya ya kain ini bentuknya seperti ini antum bisa lihat di sini ya kita bisa lihat nah ini namanya kain belacu seperti ini nah dia kain yang warnanya itu tidak begitu putih ya anak-anak ustaz ya tidak begitu putih benangnya antum bebas warna apa saja ya ya maksudnya iya jadi begini ya anak-anak ustaz ya kita ini kan sudah simple ya kalau antum mau menggunakan kain belacu ini satu meter itu sudah bisa digunakan untuk tiga orang kalau misalnya antum buat 25 x 25 saja itu sudah bisa 4 orang ya ya kalau misalnya antum ya ini sudah bisa bertiga ya satu ya kan gak mahal ya kalau antum kalau antum gak tahu belinya itu ada di antum tahu balikado balikado ya terus lagi balikado itu sebelah kiri itu ada toko-toko kain ya antum kalau lagi libur hari ahad ya ya jalan nantunya izin ya ah ya ini ada juga di GBBC ya dekat ya ada kain belacu ada ya tuh kata si Najib Bapak Is ya ini dengarkan ustaz ternyata kata si Pa Is perhatikan kata si Pa Is itu ada yang di GBBC ya ada kan Is ya antum bisa juga titip sama Pa Is ya kan Is tuh bisa ya baik ya ustaz rasa itu kalau gunting semua gak ada masalah ya kalau jarum jahit disitu juga ada ya Is disitu juga ada jarum ya Is mungkin ada karena saya kalau tadi itu di ada kan Insya Allah baik syukur ya Is informasinya centi kilometer kita mau buat apa ya oke ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira Insya Allah pekan depan ya Insya Allah pekan pekan depan ha bisa baik anak-anak ustaz sekarang sudah ya kalau masalah itu tidak ada pertanyaan kita akan melanjutkan ya tadi ustaz sudah jelaskan mengenai peralatan sekarang kita materi pembelajaran kita hari ini ya melanjutkan tentang batik batik ya jadi batik anak-anak ustaz ini perhatikan kamu bisa lihat membatik itu seperti yang sudah kita pelajari pekan lalu adalah membuat apa hiasan ya kok beda buku antum sama 65 65 65 hai 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 rumahnya Nanti ada Ustadz jelaskan ya. Di sini juga ada lengkap. Jangan takut antur. Ya ini anak-anak Ustadz ya. Jadi mengenai batik. Ini kita bisa lihat yang ada di buku kita. Ini ada peralatan-peralatannya. Prosesnya. Jadi membuat batik dikenal itu ada tiga tekniknya. Dalam membuat batik. Ini sudah dicatat ya. Jadi anak-anak Ustadz ya. Dalam membuat batik. Itu dikenal dengan tiga tekniknya. Ada tiga teknik. Yang pertama. Disebut dengan batik cap. Atau batik apa tuh? Atau dicetak ya. Nah ini tekniknya. Kemudian. 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 Batik. Tulis. Kemudian ada batik. Tulis. Dan campuran ya. Campuran. Jadi ada yang dicat. Kemudian ada ditulis. Jadi dibuat menjadi dua teknik dalam satu bentuk kerajinannya. Baik. Seperti itu anak-anak Ustadz. Nah ini contoh yang ada di buku kita ini. Ya ini ya. Di cap. Jadi sudah ada dia bentuk motifnya. Motif batiknya sudah ada. Jadi seperti stempel. Antem pernah stempel ya? Pernah ditempel? Pernah. Apanya ditempel? Oh ijajah. Misalnya gitu kan. Atau ada pun surat dari sekolah. Ya kan? Pertama. Ya tapi. Ini dicatkan di bagian kain ya. Di kain. Yang tentunya sudah diberi pinta. Atau warna. Seperti itu. Jumlahnya. Nah ini juga bisa dibuat di media. Seperti kertas juga bisa anak-anak Ustadz ya. Sementara batik tulis ya. Menggunakan canting. Canting tauan tuh? Iya. Ini ada. Canting itu seperti ini anak-anak Ustadz ya. Nah ini dia. Ini dia. Ini canting. Jadi di bagian ini. Seperti ini. Ini anak-anak Ustadz yang di rumah mungkin. Ini ada gagangnya ya. Kemudian ini ada tempat memasukkan warnanya. Kemudian ada bagian gagangnya juga. Ini gagangnya ya anak-anak Ustadz ya. Seperti itu. Inilah yang digunakan untuk menulis atau menggambar motifnya. Ya motif-motif batik. Ini contohnya. Pernah lihat antum? Pernah ya? Pernah. Pernah nyoba? Pernah. Itu kenapa lebih antum dibuka? Kalau kita lihat mana yang lebih sulit mengerjakannya? Dengan menggunakan cap atau menggunakan tulis? Tulis. Kira-kira antum bisa enggak membedakan? Kalau misalnya ada orang pakai. Ah ini si Pak Is. Pak Is ini pakai baju batik kebetulan sekali ya. Baju batik itu kan Is? Kira-kira baju batik Pak Is ini batik tulis atau batik cap? Dari mana antum bisa tahu? Coba kita lihat dulu lah dari dekat. Sini Is. Boleh ya? Pak Is menjadi model kita hari ini. Sini. Masya Allah. Ini umi antum yang jahit. Masya Allah. Jadi kok antum pakai? Iya. Pesan. Kalau kita lihat ya. Ini apa yang membedakan? Dia batik tulis atau batik cap? Kalau cap dia sama. Sama semuanya? Kalau tulis? Tulis. Itu berbeda. Jadi sebenarnya ya. Kalau kita lihat nih. Dari motif-motif yang ada di sini. Ini sebenarnya batik cap. Iya kan? Batik cap. Karena antum bisa lihat nih. Sebenarnya motifnya ini sama-sama semua. Tetapi karena ini kainnya dipotong. Jadi dia bisa diletakkan di tempat yang berbeda. Iya kan? Seperti ini. Iya kan? Dan kelihatannya batik cap itu dia pasti lebih rapi. Lebih rapi ya. Lebih teratur. Kalau tangan dia mungkin ada bentuk-bentuknya yang gak sama mungkin gitu ya. Karena karakter tulisan tangan itu atau gambar tangan itu berbeda. Coba si ini. Siapa namanya? Sarif. Si? Sarif. Sa? Sarif. Sarif. Sini. Biar antum nampak nanti kawan antum. Nah ini contoh batik. Iya kan? Oke silahkan. Balik is. Sarif sini. Ini kebetulan kalau kita belajarnya tekstil. Antum bisa langsung lihat hasilnya. Coba antum lihat. Si sini antum. Biar dapat nampak antum. Biar nampak kayaknya ini antum. Ya. Kalau si Sarif. Kira-kira motif yang di bajunya ini menggunakan teknik apa ini? Batik juga? Batik juga? Hah? Siapa yang bilang batik? Enggak. Hah? Antum? Secara diri aja. Secara diri aja. Ya. Batik. Ada yang enggak batik? Ya. Siapa? Si? Najib. Jakwan. Ya kenapa Jakwan antum bilang enggak batik? Feeling aja. Feeling aja. Oke. Oke. Silahkan. Kembali. Ya. Jadi seperti ini ya anak-anak Ustadz ya. Kita bisa lihat langsung. Kalau batik tadi kan ditulis atau dicap. Ya kan? Otomatis. Ya. Kita bisa. Kalau antum raba. Itu enggak ada. Ya. Bekas. Apanya ya. Teksturnya. Menonjol atau rata aja sama dengan kain. Cuma dia bergambar. Ya kan? Kayak punya si Faiz tadi. Kalau kita pegang gini. Ya rata aja dia sama. Biasa aja. Tapi kalau yang punya si Sarip. Coba antum pegang. Ada gelombang-gelombangnya kan Rip. Ya kan? Nah ada gelombangnya. Timbul dia. Berarti dia menggunakan teknik yang beda. Nama tekniknya apa? Siapa yang tahu? Ya. Apa? Masya Allah. Teknik bordir namanya. Siapa lagi di baju antum yang menggunakan teknik ini? Ada beberapa Ustadz ya. Nah. Iya. Siapa lagi? Antum pakai enggak? Iya. Pada enggak pakai baju ya kan Dul? Ustadz juga sama sama si Abdul ya kan? Iya Dul? Oke. Paham sampai sini ya anak-anak Ustadz ya? Jadi kalau antum lihat. Rip antum pakai baju batik ya Rip. Oh ketawa lah kita ya kan? Iya kan? Tidak. Bukan. Iya kan Dul? Antum pakai baju batik? Iya. Nah coba. Iya. Itu cara kita ya. Ini ya proses dalam pembuatan batik. Anak-anak Ustadz ya. Itu ada namanya nganji. Nganji. Nganji itu pemberian kanji ya. Lem itu ya. Apa yang bisa dikati? Ini proses ya. Proses pembatikan. Dalam proses. Ya itu ada yang disebut dengan nganji. Ya bukan ngaji. Nganji. Ya itu memberikan kanji ya. Pemberian kanji. Ini banyak digunakan istilah-istilah dalam bahasa. Bahasa apa nih? Iya Jawa. Siapa orang Jawa? Antum kemarin orang Batak. Orang Jawa? Iya. Oh iya. Kemudian ada istilahnya namanya. Ngeplong ya. Itu nampak ya di situ antum ya. Apa itu ngeplong? Penghaluskan permukaan kain. Dengan cara dipukul-pukul. Jadi kalau misalnya ada nanti. Abis di apa? Ya. Antum boleh ikat tuh. Di buku antum. Dengan dari kayu ya. Agar kain tidak kaku. Biasanya kan kalau di kanji dia tegang kakunya. Apa kainnya kan? Makanya kalau antum pernah beli baju baru. Atau kain. Baju batik. Itu pertama sekali kalau misi baru tuh. Kainnya tegang itu. Kaku. Kaku kainnya. Makanya kalau ustad. Biasanya ustad kalau beli baju tuh. Maunya dicuci dulu. Walaupun baju baru. Biar apa? Biar hilang kanji-kanjinya. Lem-lemnya itu. Gak tegang kainnya. Jadi lebih lembut dia. Ya itu tergantung sih. Kalau baju yang udah pernah dicuci tuh. Usah rasa lebih enak dipakai. Tergantung orang ya. Ada orang yang suka bajunya. Yang kering ya kan. Tegang-tegang gitu ya kan. Bajunya ketat. Ada juga ya kan. Ya kan. Sesak ya lama-lama. Kemudian nyungging. Nyungging. Nyungging itu membuat polap di atas kertas. Ya nyungging. Ngejek ini ya gitu. Kemudian. Japlak. Japlak itu menjiplak. Tauan teman ya menjiplak ya. Menjiplak. Japlak. Baru yang kelima adalah. Ngelowong ya. Ngelowong itu. Memberi lilin. Atau malam. Nanti kok banyak melamun. Ustaz lihat si. Farid. Oh lid. Lid. Jangan melamun-melamun lid. Jangan melamun lid. Ngelowong itu memberi lilin. Atau malam. Bahasanya malam itu lilin. Ke motif polanya ya. Eh ke kain. Sesuai dengan polanya. Memang prosesnya ini agak rumit ya. Membatik ini. Apalagi membatik tulis ya. Rumit. Makanya kalau antum beli baju batik tulis. Itu harganya pasti. Mahal. Karena membuat satu kain saja. Satu kain saja. Itu bisa menghabiskan waktu sebulan. Iya. Iya beda kalau misalnya antum. Satu kain itu. Cuma dicap aja. Cepat ya kan. Bayangkan kalau antum tulis motifnya. Pas. Iya makanya harganya. Hah? Kalau salah ya buat. Kadang-kadang kan. Bisa digambar dengan motif lain. Kalau tulis. Ini kan bisa juga kan. Iya kan. Bisa. Tapi kalau orang yang udah profesional manalah. Dia salah. Kita yang banyak salah. Iya kan. Oke kemudian apa lagi? Ngiseni ya. Ngiseni. Apa itu ngiseni? Memberi isian motif. Iya. Memberi isian motif. Jadi ada motif-motif itu yang misalnya. Motifnya gini lah. Contoh. Iya kan. Bunga. Bunga. Iya kan. Nanti dibuat. Ngisi warna-warnanya ini. Gitu ya kan. Iya kan. Itu namanya. Ngiseni. Ya. Kemudian apa nih? Nembok. 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 Nembok itu apa tuh? Nembok. Menutup pada bagian-bagian tertentu. Iya ya. Jadi. Menutup bagian-bagian tertentu. Misalnya kan banyak nih bagian-bagian yang warnanya hitam semua. Misalnya gitu ya kan. Kemudian. Nyolet. Nyolet ya. Nyolet itu memberi warna dengan kuasan atau kayu dengan ujung spon ya. Namanya nyolet. Banyak teknik-tekniknya ya. Baru nyelup. Nyelup ini memberi. Warna. Pada kain yang di. Celupkan ya. Iya. Dia biasanya. Di satu tempat yang besar. Ya. Warnanya sudah ada gitu kan. Baru kain itu dicelupkan. Jadi dia amat. Ya. Iya iya lah. Namanya diwarna. Kalau antum membuat batik kan. Biasanya kainnya warna putih. Iya kan. Warna putih. Iya kan Is. Iya iya sih Pak Is. Padahal nantuk dia. Kemudian ada. Mopo. Memberi isian pada latar belakang pola. Ya. Kemudian ada lagi. Ngelorot ya. Ngelorot ya. Ngelorot. Iya kan. Ngelorot. 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 Apa itu ngelorot? Membuang ini. Ya. Membuang. Jadi kan tadi ada yang dicelupkan kan ada lilinnya. Jadi. Biasanya. Kalau dikasih lilin itu dia gak terkena warna nanti. Ya udah kita celupkan di warna semua tuh. Nah baru abis itu kan lilinnya harus dibuang. Ya. Itu namanya. Ngelorot ya. Baru nanahi. Itu apa? Iya. Ya baru setelah itu selesai ya. Banyak sekali prosesnya tentunya ya. Ngelorot ya. Ya. Jadi antun dapat. Ya tergantung. Kalau orang yang belum pernah mencoba. Kayak kita ini ya bisa berbulan ya. Membuat motifnya. Satu. Apalagi kita cuma membuat motifnya di. Enggak. Di. Kain 30 cm. Kayak 30 cm. Misalnya. Ya. Nah ini dia anak-anak start ya. Ini prosesnya tadi. Ini contohnya. Gambarnya tadi. Ini dia prosesnya ya. Nah ini udah dicolet ini. Dinyolet nih. Nampak anak-anak start. Ya. Nyelup. Nah ini batik hasil akhirnya. Ya prosesnya. Enggak kita ini ya. Iya ini tahapan-tahapannya. Iya. Iya. Ini membatik tulis. Ya. Ini ya contohnya. Hasilnya. Iya. Baiklah anak-anak start. Sampai disini ada yang mau ditanyakan. Ya. Ada yang mau ditanyakan. Insyaallah pekan depan. Kalau kita bertatap muka kembali. Siapkan peralatan dan bahan. Untuk menjahit ya anak-anak start ya. Ustaz rasa waktu satu pekan. Udah cukup lama. Bisa untuk mencari-cari bahannya. Dan. Ustaz rasa tidak sulit. Bagi siapa yang. Kondok yang gak. Bisa. Aman. Insyaallah ya. Tengah. Diamankan sama si. Fahri. Alhamdulillah. Bagi anak-anak ustaz yang di rumah. Tidak lupa juga. Antum mempersiapkan. Bahan-bahannya ya. Jika Antum. Mengikuti pembelajaran secara daring. Maka nanti. Antum boleh. Menanyakan langsung kepada Ustaz. Baiklah anak-anak ustaz. Mungkin sampai disini saja. Pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan. Dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan menambah wawasan Antum. Kita tutup dengan. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu alla ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.